Intro Shalom Ibu-Ibu yang terkasih Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali datang Untuk memuji menangkan hati Tuhan Ya Ibu-Ibu kita mau sama-sama Mau siapkan hati kita Mau siapkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Karena kita percaya Kita masih boleh ada di dalam ibadah hari ini Walaupun secara online Semua karena kasih kemurahan Tuhan Oleh karena itu mari Ibu-Ibu kita Sama-sama akan naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Kita mau sembah dia Di dalam puji-pujian kita Haleluya Haleluya Kita mau sembah dia Haleluya Haleluya Mulia Sembar Raja Mulia Bagi Yesus Puji hormat dan kuasa Mulia Mulia Agung Kerajaan Dari surga Datang untuk Datang untuk Serap umatnya Dipuji Ditinggikan Namanya Yesus Hormati 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 Muliakanlah Yesus Raja Mulia Sembar Raja Mulia 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 Yang terlalu mati Dibangkitan Jadi Raja Mulia 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 Sembar Raja Al-Mulia bagi Yesus Puji hormat dan kuasa Mulia bagu kerajaannya Dari serga datang untuk Senap umatnya Dipuji, ditinggikan Namanya Yesus Hormati Mulyakanlah Yesus Raja Mulia Sembah Raja Mulia Dia telah mati Dibangkitkan Jadi Raja Dia telah mati Dibangkitkan Jadi Raja Dia telah mati Dibangkitkan Jadi Raja Al-Mulia 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 Terima kasih Tuhan Segala kemuliaan Hanya bagimu Yesus Kau Allah yang mulia Kau Raja Di atas segala Raja Terima kasih Buat kasih setiamu Yesus Terima kasih Buat segala kebaikanmu Yesus Haleluya Haleluya Terima kasih Haleluya Terima kasih Segala pujian Hanya bagimu Yesus Layakan kami Tuhan Layakan kami Yesus Hanya engkau yang layak kami sembah Hanya engkau yang layak kami tinggikan Yesus Hanya engkau yang layak kami agungkan Haleluya Haleluya Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Buat kebaikanmu Terima kasih Buat kasih setiamu Haleluya 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 Terima kasih Haleluya Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji Terima kasih Yesusku Puji Syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji Syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji 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 syukur Puji syukur Terima kasih Terima kasih Yesusku Amen Terima kasih Kami bersyukur Puji Menyangkan hatimu Menjadi dupa yang harum Harum dihadapan Engkau Tuhan layakan kami Sucikan Keduskan kami Ampuni segala sandosa kami Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Kami siap untuk memuji Engkau pada saat ini Tuhan Kami angkat hati kami Kami angkat pujian Kami yang terbaik Hanya bagi Engkau Tuhan Karena tidak ada yang dapat Kami balas Buat semua kebaikan Ya Bapak Jangan perlu urapanmu Tuhan di tengah kami Biarlah hadiratmu hadir Dimanapun kami berada saat ini Bapak Biarlah Tuhan pada siang hari ini Kami boleh mengalami lawatanmu Tuhan Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Hari yang penuh dengan sukacita Hari yang penuh dengan kemenangan buat kami Hari yang penuh dengan kesuksesan buat kami Karena kami tahu hari ini Hal yang terbaik yang kau berikan buat kami Dan kami percaya Kami akan menerima urapanmu siang hari ini Kami akan mengalami kesembuhan Tuhan Kami akan mengalami kesuksesan Kebaikan daripada Engkau Dan kami percaya mujijatmu terjadi Buat setiap kami Dimanapun kami berada Bapak Terima kasih Bapak Urapi kami semua Para pelayanmu siang hari ini Tuhan Urapi kami Tuhan Yang main kau mulai puji-pujian Yang bermain musik Yang membawakan firmanmu Multimedia semua Tuhan Jaringan internet semua Dalam otoritas tanganmu ya Bapak Biarlah Tuhan Dimanapun kami saat ini berada Tuhan Kami boleh mengalami lawatanmu Mengalami hadiratmu Dan kami boleh bersuka cita Karena engkau begitu baik buat kami Kami siap untuk melayani engkau Kami siap untuk memuji dan menyembah engkau Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Kami akan mulai ibadah kami Haleluya 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 Amen Puji Tuhan Ibu-ibu Tetap semangat kita memuji Tuhan Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik Karena kita percaya Allah itu Allah yang baik buat kita semua Dia selalu menyediakan apa yang kita perlu Haleluya 幫 Batu Walau itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kalau itu baik, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya, kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya tak pernah berubah Dulu, sekarang, dan sebagainya Ajaiblah kuasanya Ajaiblah kuasa dalam damanya Yesusku luar biasa Malah itu baik, sungguh baik bagiku Ditunjukkannya, kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya tak pernah berubah Dulu, sekarang, dan sebagainya Ajaiblah kuasa dalam damanya Yesusku luar biasa Kasih setianya Kasih setianya tak pernah berubah Dulu, sekarang, dan sebagainya Ajaiblah kuasa dalam damanya Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Haleluya Yesus kita luar biasa Haleluya Puji Tuhan ibu-ibu Yesus kita adalah luar biasa Dia akan menyediakan Apa yang tidak pernah kita pikirkan Apa yang tidak pernah kita duga Itu yang Tuhan Yesus sediakan buat kita Kita percaya ibu-ibu Kita amini Kita imani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa Kita naikkan pujian lagi Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita Itu yang disediakan oleh Tuhan Haleluya Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga Dan tak pernah didengar telinga Dan tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi dia Bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Haleluya Kuasanya tidak pernah berubah Haleluya Puji Tuhan Ibu-Ibu Kita tetap memuji Tuhan Dan kita percaya Kita adalah orang-orang yang menang Dan kita adalah anak-anak Tuhan Yang lebih dari pemenang Haleluya Yang lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblislah dikalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Iblislah dikalahkan Oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Libarkanlah panjinya Yesus Raja Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Dalam segala perkara Haleluya Iblislah dikalahkan Iblislah dikalahkan Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Yang selalu akan menyediakan segala apa yang kita perlukan Haleluya Kita naikkan pujian ini Haleluya Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Penolong yang selalu setia Penolong yang selalu setia Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Memenuhi keperluanku Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Engkau Allah yang selalu setia Tetap percaya karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia Dan kita beri segala perkara dapat ditangguh di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada kita Haleluya 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 Terima kasih Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Haleluya Selamat siang Selamat siang Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Jangan malas. Kita rajin. Karena kita ini sangat istimewa. Sangat penting dalam satu keluarga. Sekarang saya mau beri contoh dari perempuan-perempuan yang istimewa, yang spesial. Yang ada di Alkitab. Di sini kita buka Esther 5 ayat yang ke-1. Esther 5 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan kekehan ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Nah di sini kita tahu cerita mengenai Esther. Di sini dikatakan pada hari yang ketiga. Kenapa pada hari yang ketiga? Karena kalau kita baca di pasal yang ke-4. Mereka itu, Esther disuruh mordecai, omnya, untuk menghadap raja. Karena mereka sudah mendapat berita bahwa bangsa Yahudi mau dibunuh semuanya. Jadi Esther sebagai ratu, dia disuruh menghadap raja. Tapi Esther itu, maka dikatakan di sini pada hari yang ketiga. Karena waktu itu, Esther bagaimana dia bingung ya. Dia takut karena tidak sembarang boleh datang menghadap raja. Cuma ada aturan. Ada peraturan yang tidak bisa dilanggar. Orang itu, tanpa undangan, formal. Kalau raja tak berkenan, orang itu langsung dibunuh. Dimatikan ya. Kalau raja tidak mau, karena tidak diundang. Ada itu aturan, sudah aturan yang mutlak ya. Dia akan dibunuh. Jadi Esther, dia bilang dia baru hari yang ketiga. Dia datang menghadap raja. Karena apa? Karena dia minta kepada semua bangsa Yahudi Untuk berpuasa tiga hari, tiga malam. Jadi dia tidak langsung, tidak sembarangan. Dia pakai perasaan. Bagaimana kalau dia langsung gitu. Cepat-cepat menghadap raja. Karena Raja Ahas, karena mereka orang Yahudi Omnya itu sendiri, pamannya sendiri. Ya, minta. Dia bilang kalau orang bangsa Yahudi dibunuh semuanya Kamu juga akan dibunuh. Karena kamu juga orang Yahudi. Jadi dia nekat. Tapi dia bilang, semua puasa dulu. Dalam tiga hari, tiga malam. Makanya pada hari yang ketiga, setelah selesai puasa Dia datang menghadap raja. Ya, menghadap raja. Jadi, Esther tahu. Ya, kalau dia datang itu, kalau tidak berkenan, dia akan mati. Jadi, 90% dia udah mikir yang dia itu Tidak akan hidup, dia pasti mati. Karena semua yang gak berkenan datang menghadap raja gak diundang Mereka itu dibunuh. Di situ sudah ada kopasus yang jaga ya. Jadi, raja itu sudah ada pengawal yang spesial tentu ya. Ya, kalau orang dia gak berkenan Langsung suruh angkat. Langsung dimatiin. Jadi, Esther itu Tapi dia udah puasa tiga hari, tiga malam. Dan bangsanya, bangsa Yahudi semua juga sudah puasa. Karena mereka sudah dapat berita Bahwa mereka tidak akan dibunuh. Semuanya akan dimatiin. Tidak ada yang tinggal. Nah, itu Yang bikin peraturan itu mau dibunuh itu Haman. Dia orang penting. Orang kedua dari raja. Jadi, apa yang dia katakan? Raja oke. Raja oke aja. Nah, waktu itu Mereka dengar itu Dia katakan pada Esther Yang Esther harus menghadap raja. Dan memang pada hari yang ketiga itu Esther datang menghadap raja. Dan Dia datang di pelataran. Di sini dikatakan, ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther Sang ratu berdiri di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Sehingga raja mengulurkan tongkat emas Yang di tangannya ke arah Esther Lalu menekatlah Esther Dan menyentuh ujung tongkat itu. Di ayat yang kedua ini Ketika raja melihat Esther Ya, di sini dikatakan Berdiri di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Ya, wujud Tuhan ya Di sini Hasil dari mereka berpuasa Tiga hari, tiga malam Yang kedua di sini Sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya Yang di tangannya ke arah Esther Jadi tongkat emasnya Dia arahkan ke arah Esther Dan Esther datang perlahan-lahan Pegang ujung tongkatnya Berarti raja berkenan kepadanya Ya, wujud Tuhan ya Esther Waktu ditanya Ayat yang ketiga Tanya raja kepadanya Apa maksudmu hai ratu Esther Dan keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan diberikan kepadamu Ya Jadi raja langsung Berkenan kepada dia Dan raja sampai Raja tanya Raja mengatakan Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan diberikan kepadamu Tapi Esther itu Nggak Wah Raja senang Jadi dia langsung Buru-buru bilang Oh Raja tolong Tolong kita apa semua Karena bangsa kita mau dibunuh Nggak Dia itu pakai Pakai perhitungan Dia nggak langsung Nggak langsung Waduh Bilang sama raja Tapi dia Seorang wanita yang Bijaksana Dia pakai perhitungan Karena dia mau Supaya raja tahu Bahwa Haman itu Orang yang akan membunuh mereka Jadi dia dengan Dikatakan disini Jawab Esther Jikalau Baik pada Pemandangan raja Datanglah Kiranya Raja dengan Haman Pada hari ini Ke perjamuan Yang diadakan oleh Haman bagi raja Jadi Dia undang Raja Supaya datang hari ini Ke perjamuan Makan Maka titah raja Ayat yang kelima Suruhlah Haman Datang dengan Segera Supaya kami Memenuhi Permintaan Esther Lalu raja Datang dengan Haman Ke perjamuan Yang diadakan Oleh Esther Ayat yang ke enam Sementara minum Anggur Bertanyalah Raja Kepada Esther Apakah Permintaanmu Nisaya Akan dikabulkan Dan apakah Keinginanmu Sampai setengah Kerajaan Sekalipun Akan dipenuhi Luar biasa ya Hadiah yang Mau dikasih Kepada Esther Apa Apa yang dia mau Sekalipun Setengah dari Kerajaan Dia minta Akan dikasih Akan dipenuhi Dikatakan Maka Ayat yang ke tujuh Permintaan Dan keinginan Hamba Ialah Maka jawab Esther Permintaan Dan keinginan Hamba Ialah Kalau Hamba Mendapat kasih Raja Dan dikologi Baik pada Pemandangan Raja Mengabulkan Permintaan Serta Memenuhi Keinginan Hamba Datang Pulalah Firanya Raja Dengan Haman Keperjamuannya Akan Hamba Adakan Bagi Raja Dan Haman Maka Besok Akan Hamba Lakukannya Dikenaki Raja Di sini Di sini kita Lihat Esther Tidak Buru-buru Tidak Buru-buru Mau minta Tolong Raja Langsung Ngomong Tolong Kita Langsung Tidak Dia pakai Akal Dia pakai Perasaan Jadi Dia bilang Kalau Raja Berkenan Kalau bisa Datang lagi Besok Dengan Haman Nah Setelah Sudah Besoknya Mereka Datang Baru Raja Tanya Lagi Apa Yang Kamu Mau Saya Akan Berikan Nah Di situ Esther Mengatakan Bahwa Bangsaku Mau Dibunuh Semuanya Jadi Bangsa Dihabisin Jadi Tidak Ada lagi Bangsa Yahudi Karena Mau Dihabisin Itu Karena Haman Punya Mau Haman Itu Orang Pentingnya Raja Jadi Apa Dibilang Raja Turuti Dikasih Itu Cincin Emas Pada Dia Supaya Itu Cincin Itu Berarti Dia Berkuasa Apa Yang Dia katakan Harus Dituruti Semua Semua Apa Yang Dia Mau Karena Raja Sudah Serahkan Mereka Apa Yang Dia Mau Juga Boleh Dia Buat Jadi Raja Esther Waktu Hari Yang Kedua Mereka Datang Raja Datang Lagi Dengan Haman Dan Disitu Baru Esther Katakan Bahwa Bangsanya Akan Dibunuh Dan Dia Katakan Raja Bertanya Oleh Siapa Dan Dia Ceritakan Haman Ini Haman Yang Mau Bangsa Yahudi Tapi Tapi Puji Tuhan Tidak Jadi Dibunuh Bahkan Raja Jadi Marah Dan Raja Suruh Amir Haman Dia Yang Dibunuh Jadi Disini Kita Lihat Seorang Perempuan Dikasih Misi Suatu Misi Yang Berbahaya Untuk Untuk Bangsanya Untuk Menyelamatkan Bangsanya Dia adalah Esther Ya Seorang Perempuan Tapi Dia Tidak Kita Mengambil Contoh Dari Dia Bahwa Dia Tidak Langsung Marah Atau Terus Ngomong Sama Raja Oh Ini Haman Gini Gini Tidak Tapi Dia Pakai Perasaan Dia Masih Pakai Perasaan Jadi Disini Kita Lihat Bahwa Esther Itu Menjadi Contoh Bagi Kita Supaya Kita Juga Menghadapi Sesuatu Itu Jangan Langsung Emosi Jangan Kita Langsung Emosi Jangan Kita Langsung Marah Langsung Katakan Kalau Kita Mungkin Raja Sudah Berkenan Waduh Luar Biasa Jadi Kita Bisa Langsung Kepada Raja Waduh Raja Kami Dalam Bahaya Tapi Esther Itu Pakai Akal Pakai Perasaan Dia Punya Kesabaran Dia Nahan Dia Sabar Dia Hati-hati Tidak Emosi Ini Ini Saya Ambil Ini Cerita Semua Tau Cerita Esther Jadi Saya Ambil Sebagai Contoh Bahwa Kita Wanita Itu Harus Banyak Sabar Banyak Hati-hati Tidak Emosi Tidak Emosi Dia Undang Raja Supaya Membawa Haman Dia Undang Raja Supaya Membawa Haman Tapi Esther Bisa Menahan Diri Jadi Sebagai Wanita Dia Adalah Contoh Yang Paling Baik Supaya Kita Jadi Wanita Wanita Jangan Suka Terus Kalau Ada Perasaan Tidak Enak Sama Orang Langsung Marah Langsung Emosi Disini Kita Belajar Esther Sebagai Ratu Dia Datang Kepada Raja Dikatakan Di E1 Pada Hari Yang Ketiga Esther Mengenakan Pakaian Ratu Lalu Berdirilah Di Pelataran Dalam Istana Raja Hari Yang Ketiga Dia Tau Mungkin Dia Sudah Hidup Lagi Dia Datang Dengan Dengan Pakaian Dengan Pakaian Ratu Ya Pakaian Ratu Berarti Esther Datang Dengan Berdandan Pasti Pakaian Ratu Sehingga Raja Berkenan Kepadanya Raja Kaget Dia Dan Raja Berkenan Kepadanya Jadi Esther Tidak Sembarangan Datang Langsung Ribut Ribut Sama Raja Apalagi Raja Berkenan Nama Dia Tapi Dia Datang Dengan Sopan Dia Datang Dengan Pakaian Ratu Karena Dia Itu Seorang Ratu Disini Saya Mau Kasih Contoh Bahwa Esther Itu Menjadi Contoh Bagi Kita Perempuan Perempuan Atau Ibu Ibu Supaya Kita Selalu Dalam Menghadapi Masalah Menghadapi Macam 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 Problem Dalam Rumah Tangga Atau Dalam Keluarga Atau Dalam Pekerjaan Kita Kita Harus Bisa Menahan Diri Kita Bisa Atur Waktu Seperti Esther Dia Tunggu Dia Tunggu Langsung Katakan Tunggu Sampai Besok Lagi Dia Suruh Raja Datang Jadi Benar-benar Esther Itu Menjadi Contoh Panyutan Bagi Kita Inilah Mengenai Bahwa Kita Perempuan Kita Ini Perempuan Orang Yang Penting Dalam Kehidupan Keluarga Orang Yang Istimewa Dikatakan Di Ayat Mas Murtadi 144 Ke 12 Dan Anak-anak Perempuan Kita Seperti Tiang-tiang Penjuru Yang Dipahat Untuk Bangunan Jadi Kalau Tiang Penjuru Itu Tiang Penting Harus Kokoh Jadi Kita Di Kejadian 2018 Kita Jadikan Penolong Jadi Kita Itu Penting Jadi Saya Nggak Ngomong Banyak Cuma Saya Mengatakan Bahwa Kita Perempuan Itu Bukan Orang Yang Lemah Bukan Orang Yang Bisa Apa-apa Jadi Istri Tapi Juga Jadi Ibu Jadi Nggak Begitu Aja Jadi Perempuan Cuma Kerja Di Dapur Nggak Mikir Yang Lain Tapi Kita Harus Menjadi Perempuan Perempuan Yang Bijaksana Seperti Esther Inilah Firman Tuhan Yang Saya Bawa Mengenai Kita Perempuan Perempuan Kita Ini Berharga Di Mata Tuhan Jadi Kita Di Mata Tuhan Sangat Berharga Sehingga Dia Muliakan Kita Dan Kita Di dunia Ini Kita Sangat Diperlukan Jadi Perempuan Perempuan Jadi Ibu Jadi Istri Kita Semua Itu Harus Selalu Pakai Perhitungan Semua Semua Jangan Langsung Emosi Kalau Marah Langsung Ribut Ya Tapi Kita Harus Semua Pakai Perhitungan Jangan Langsung Emosi Itu Aja Yang Saya Ingin Bawakan Untuk Kita Ibu Ibu Saya Tahu Kita Semua Mengerti Dan Tahu Ini Tapi Ini Menjadi Contoh Yang Baik Buat Kita Jadi Kita Jadi Ester Ester Di Rohani Dimana Kita Berada Ibu Saya Diminta Untuk Membawakan Kesaksian Karena Kita Sudah Berulang Tahun Yang Ke 54 Saya Diminta Supaya Menyaksikan Bagaimana Jalannya Kaun Ibu Ya Saya Ya Udah 54 Tahun Yang Lalu Saya Itu 54 Tahun Yang Lalu Saya Sudah Ada Dari Gereja Belum Ditabiskan Dari Gereja GPDI Dulu Supomo Bukan Gereja Antioquia Dibilang Gereja Supomo Karena Gereja Itu Ada Di Jalan Supomo Waktu Itu Kita Masih Sedikit Kalau Kebaktian Paling 15 Sampai 20 Orang Jadi Ibu Ibunya Masih Sedikit Tapi Waktu Pertama Kita Bentuk Ibu Ibu Itu Sebelum Tahun 80 Antara Tahun 74 75 Ya Di Sesudah Tante Tante Denda Menikah Sama Um Fadi Dan Disitu Ada Mertua Saya Mamanya Tante Denda Kita Sama Sama Dia Rajin Busuk Busuk Jadi Kita Sama Sama Bikin Kebaktian Pertama Itu Ada Di Jalan Di Kasab Langkah Jadi Rumah Dia Itu Udah Digusur Jadi Jalan Kasab Langkah Nah Tapi Ibu Itu Langsung Pergi Ke Oshali Sekeluarga Jadi Tapi Dia udah Meninggal Di sana Saya lupa Namanya Dia Meninggal Di sana Lalu Kita Adakan Kaum Ibu Di gereja Kita Baru Ya Gak Ada 10 Orang Waktu Pertama Itu Kita Adakan Kaum Ibu Kita Adakan Di gereja Bukan Hari Jumat Pertama Itu Kita Coba Di Hari Senin Kayaknya Gak Gak Jalan Ya Karena Mereka Baru Hari Minggu Ke Gereja Ini Hari Senin Lagi Sudah Kaum Ibu Waktu Itu Kan Baru Baru Mulai Gereja Baru Mulai Belajar Bikin Kaum Ibu Bikin Rayon Sekarang Rayon Kalau Dulu Ada Kebaktian Pertengahan Minggu Karena Kita Baru Sedikit Jadi Bergantian Di rumah Jadi Kom Ibu Itu Dipimpin Sama Ibu Tejo Saya Ingat Gitu Ibu Tejo Yang Pertama Itu Yang Pimpin Kom Ibu Jadi Kita Bikin Gereja Baru 8 Orang Kali Baru Sesudah Itu Makin Hari Makin Bertambah Lalu Yang Pimpin Pernah Ibu Siahaan Ibu Budi Ibu Tempu Bolon Siapa Lagi Saya Ada Yang saya Lupa Kali Baru Akhirnya Ibu Hati Jadi Inilah Perjalanan Ibu Ibu Dan Saya Sejak Pertama Sampai Sekarang Masih Ada Di Itu Kom Ibu Puji Tuhan Tuhan Masih Perkenan Saya Untuk Bisa Ada Selama 54 Tahun Di Supomo Waktu Itu Kalau Saya Mau Sedikit Saksikan Bahwa Kita Ibu Ibu Belum Ada Pengerja Kan Kan Baru Mulai Belum Ada Pengerja Waktu Itu Ada Pak Saragi Tapi Dia Juga Baru Baru Belakangan Ada Titis Pendeta Titis Sekarang Dia Masih Anak Anak Waktu Datang Di Supomo Di Gereja Kita Jadi Kita Sama 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 Dia Di Sekolah Minggu Di Remaja Saya Bimpin Remaja Selama Minggu Dan Ibu Ibu Itu Makin Bertambah Makin Bertambah Dan Sekarang Ibu Ibu Yang Sudah Tua Tua Sudah Tidak Ada Tinggal Saya Kayaknya Karena Saya Waktu Yang Muda Mereka Yang Muda Tua Yang Muda Tua Tua Jadi Peju Tuhan Saya Masih Bisa Ikuti Semua Yang Kejadian Di Sepomo Sejak Gereja Masih Di Rumah Yang Sekarang Sudah Jadi Bank Jadi Bank Di sebelah Itu Rumah Rumah Ibu Di Kebaktian Di rumah Waktu Pertama Di Ruang Tamu Lalu Sekolah Minggunya Di belakang Di taman Disitulah Kita Mulai Dengan Ibu Jadi Dan Bukan Kom Ibu Aja Baru Ada Ada Apa Itu Hari Selasap Itu Pendalaman Alkitab Sudah Ada Dibentuk Juga Dan Hari Rabu Itu Kebaktian Tengah Minggu Yang Kalau Sekarang Kebaktian Rayon Dan Hari Kamis Ada Kebaktian Di Toko Teladan Jam 10 Pagi Baru Kom Ibunya Tadinya Membuat Hari Sabtu Tapi Ibu Banyak Yang Protes Katanya Kalau Hari Sabtu Mereka Kan Jalan Jalan Hari Sabtu Hari Libur Jadi Kita Pindah Pernah Hari Kamis Juga Kom Ibu Jadi Itu Pindah Pindah Akhirnya Kom Ibu Dijadikan Hari Jumat Sampai Sekarang Tadinya Sempat Bikin Sore Tapi Kalau Sore Juga Susah Ibu Ibu Datang Jadi Dibikin Dibikin Jam 11 Jam 11 Dan Sampai Sekarang Itu Kom Ibu Ada Jam 11 Itulah Perjalanan Kom Ibu Di Supomo Selama Saya Di Supomo Saya Masih Ikuti Semua Dari Permulaan Sampai Sekarang Semua Karena Berkat Tuhan Puji Tuhan Saya Bisa Hadir Bisa Ada Sebenarnya Kom Ibu Minggu Yang Lalu Saya Harus Hadir Di Sana Tapi Ada Saya Gak Bisa Datang Karena Tiga Minggu Yang Lalunya Pembantu Pembantu Dua Di Rumah Kena COVID Jadi Mereka Di isolasi Saya Sendiri Yang Di Rumah Di Rumah Itu Pak RW Datang Pak RT Datang Jadi Kita Orang Tidak Berani Masuk Ke Rumah Kita Tapi Di RT Itu Tidak Berani Mereka Ke Rumah Kita Tapi Puji Tuhan Kita Isolasi Mereka Di Satu Kontrakan Kontrak Untuk Dua Minggu Jadi Isolasinya Untuk 14 Hari Dan Puji Tuhan Pertama Hari yang Ketujuh Mereka Dites Udah Negatif Dan Hari yang Ketiga Belas Negatif Jadi Mereka Boleh Kembali Ke Rumah Dan Sekarang Sudah Ada Di Rumah Makanya Saya Gak Bisa Hadir Di Ulang Tahun Gereja Minggu Yang Lalu Ibu Ibu Ulang Tahun Ibu Ibu Tapi Puji Tuhan Ibu Ibu Saya Masih Bisa Ada Sampai Sekarang Itu Semua Karena Kemurahan Tuhan Biar Kita Semua Bergandengan Tangan Sama Sama Mau Melayani Tuhan Kita Dukung Bapak Dan Gembala Kita Yang Masih Muda Agar Mereka Juga Kuat Menghadapi Banyak Masalah Semua Kita Banyak Masalah Jadi Jangan Kita Kira Seorang Yang Dekat Dengan Tuhan Bukan Berarti Tidak Ada Air Mata Seorang Yang Tekun Berdoa Bukan Berarti Tidak Ada Masa Masa Sulit Tapi Dia Selalu Ada Dan Menyertai Kita Itu Tuhan Kita Yang Selalu Ada Beserta Dengan Kita Sebab Allah Setia Dan Tidak Akan Membiarkan Kita Dicobai Melampaui Kekuatan Kita Jadi Ibu Kita Jangan Kecut hati Kita Tetap Kuat Di Keadaan Pandemia Sekarang Yang Bukan Makin Membaik Tapi Makin Menakutkan Makin Merecahkan Sehingga Begitu Banyak Indonesia Ini Yang Kena Covid Tapi Puji Tuhan Sekali Kalau Pembantu Dua Di rumah Kena Covid Sedangkan Mereka Itu Dengan Saya Masih Sama-sama Dari Malam Mereka Itu Sudah Sakit Memang Yang Satu Lambungnya Sakit Sudah Kedokter Dokter Berlang Lambung Terus Saya Bila Kamu Tidak Sembuh Malah Muntah Muntah Lagi Jadi Saya Suruh Kedokter Periksa Periksa Covid Dan Dipiksa Dibawa Surat Positif Waduh Saya Bila Kita Ini Di rumah Banyak Semua Dekat Dengan Mereka Membantu Yang Satu Pagi Pagi Itu Dia Masih Pegang Saya Kok Oma Kok Panas Katanya Memang Saya Juga Tidak Enak Badan Saya Saya Bikin Saya Kok Nggak Enak Badan Dada Saya Nggak Pernah Rasa Sakit Terus Saya Juga Apa Waktu Itu Mulai Batuk Batuk Nelan Juga Sakit Apa Karena AC Dingin Atau Apa Saya Nggak Tahu Tapi Waktu Mereka Dibilang Mereka Covid Waduh Saya Berang Mungkin Saya Juga Ini Kena Covid Jadi Waktu Mau Diperiksa Saya Berdoa Dulu Tuhan Tuhan Tahu Kalau Semuanya Covid Siapa Yang Urus Itu Apa Apa Yang Sakit Kan Ada Orang Mau Ke Rumah Menolong Kita Anaknya Dari Besan Saya Nggak Mau Amin Papanya Ke Rumah Karena Ini Keadaan Begini Jadi Saya Minta Tuhan Tuhan Tolong Supaya Saya Saya Kena Dan Puji Tuhan Waktu Saya Dites Saya Negatif Jadi Pembantu Saya Bila Kok Negatif Sedangkan Kita Selalu Sama Sama Malamnya Mereka Masih Duduk Sama Saya Nonton TV Paginya Masih Kita Masih Tetap Dekat Tapi Puji Tuhan Ada Perbedaan Ya Ada Perbedaan Orang Yang Beribadah Kepada Tuhan Dan Yang Tidak Beribadah Jadi Tuhan Selamatkan Saya Waktu Itu Saya Langsung Pegang Firman Tuhan Di 91 Itu Saya Baca Ulang Ulang Ya Di Ayat 14 Karena Hatinya Melekat Kepadaku Ya Aku Akan Melupukkannya Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Saya Imanin Ya Setiap Ayat Saya Berdoa Selalu Pegang Ayat Ya Maka Ibu-ibu Kita Berdoa Kita Selalu Pegang Ayat Firman Tuhan Karena Itu Berkuasa Ya Dan Saya Bisa Sehat Tidak Tidak Kena Covid Ya Puji Tuhan Dan Semua Akhirnya Kita Semua Periksa Serumah Semuanya Sehat Nggak Ada Yang Positif Cuma Pembantai Yang Positif Tapi Mereka Juga Nggak Sampai Nggak Bisa Apa- Mereka Di Isolasi Tapi Mereka Malah Sehat Nggak Kerja Sih Ya Mereka Mereka Cepat Sembuh Dan Juga Saya Berdoa Terus Untuk Kamu Ya Kamu Mereka Mereka Di Isolasi itu mereka juga udah gak betah katanya karena mereka takut keluar takut itu datang gak marah kan mereka covid datang sewa tempat disitu tapi puji Tuhan semua Tuhan atur dengan yang baik dan Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya selalu jadi saya kasih ayat yang terakhir di Yirmiat 51 46 biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri ini pernah saya bawakan ini ayat apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu jadi kita tahun lalu ada kabar yang lain tahun ini ada kabar yang merisaukan yang menakutkan tapi firman Tuhan katakan biarlah kita hatimu jaga jangan kecut dan takut ya kita jangan kecut kita jangan takut kita percaya kepada Tuhan sekalipun orang bilang wah pendeta aja bisa mati ya ada yang bilang gitu biarin aja pendeta itu kalau dia mati ya itu Tuhan yang pokoknya hidup kita itu Tuhan yang sudah atur ya ada teman saya dia hamba Tuhan dia bilang sama saya Tante ada ada kabar yang gak baik katanya mengenai vaksin jadi orang-orang pintar yang sedang menyelidiki itu vaksin orang yang sudah disuntik vaksin dia bisa hidup cuma dua tahun dalam dua tahun dia meninggal karena sudah di apa gak tahu terus saya bilang jadi gimana aduh gimana ya Tante kita bilang masa kita percaya sama orang-orang pintar itu Tuhan itu yang mengatur hidup kita ya masa dalam dua tahun semua mati yang benar aja jadi kamu gak usah takut hidup kita di tangan Tuhan yang penting kita ikut Tuhan dengan setia Tuhan pasti tolong kita ya puji Tuhan ya ibu-ibu inilah keinginan Tuhan sedikit mengenai perempuan perempuan bahwa kita ini perempuan-perempuan yang istimewa ya yang sangat diperlukan dan Tuhan selalu beserta kita ya kalau kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita tidak akan kecut ya dan tawar hati apapun yang terjadi ada Tuhan bersama dengan kita puji Tuhan ya sampai disini firman Tuhan dan kesaksian saya Tuhan memberkati kita semua firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita semua dan kita sudah menerima pemulihan daripada Tuhan kita sudah menerima kesembuhan dan kita sudah menerima mujijat daripada Tuhan dan kita akan akhiri bedah kita pada siang hari ini kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan buat kasih setiamu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku terima kasih Yesus terima kasih Yesus ku buat aduk rayang kawin terima kasih Yesus ku buat aduk rayang kawin sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu selamat menikmati Tuhan adakah kita akan berjalanan the inners waeno ruangan apista penunggu penunggu Terima kasih. 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 Terima kasih.